Halo guys, nama gue Aldo, gue Ryan, dan kita hari ini ingin coba masak nugget, tapi dengan hal yang sedikit berbeda, yaitu kita akan coba masak itu dengan menggunakan tiga minyak yang berbeda. Biasanya sih kalau orang tuh tahunya minyak goreng sania gini, biasanya minyak goreng yang dipakai di pasaran lah, goreng apapun dia pakai itu, rumahan semua juga pakai itu. Tapi yang biasanya gue bingung tuh, ini sama ini tuh digunain buat apa sih? Nah kalau misalnya minyak kelapa ini, biasanya kalau orang awam tahunya sih biasanya buat sambal mata, dan dia kalau buat ngegoreng minyak tuh lebih nggak berminyak, jadi kayak rasanya lebih... Jadi minyak tapi nggak berminyak gitu? Tetap berminyak, tapi lebih, nggak yang terlalu oily lah di mulut. Oh, kalau extra virgin olive oil ini bedanya apa? Biasanya nih olive oil yang kayak gini tuh buat salad dressing, soalnya ini kayak kasta paling tingginya extra virgin, terus tapi dia itu... Kalau ada kasta yang lebih rendah lagi gitu? Ada, virgin aja gitu. Oh, virgin aja. Kayak extra virgin. Oh, iya siap siap. Oke, tapi makanya dia warnanya lebih hijau dibanding... Penyulingannya lebih bersih, pokoknya dia paling terbaik lah ibarat kata di kelasnya gitu. Yang pasti nanti juga rasanya pasti akan beda juga ya harusnya sih? Pasti. Kalau pas kita ngegoreng. Cuma kita nggak jamin kalau pakai minyak yang lebih mahal tuh pasti lebih enak. Nggak nggak menjamin. Ngomong-ngomong soal mahal, emang ini harganya berapa sih? Kalau tadi sih gue coba beli ya, ini itu harganya sekitar Rp. 16.000 sampai Rp. 18.000 lah kalau untungnya 1 liter. Kalau untuk barco ini, jujur gue lupa-lupa ingat. Kalau nggak salah ya... Kisaran 20-30. 20-30. Betul. Kalau untuk, apa namanya, olive oil sendiri nih, yang paling mahal pastinya kan? Apalagi dia extra virgin. Iya. Nah. Ini kisaran Rp. 90.000an. 50.000an. Ini cuma 500 ml. Iya. 500 ml. 500 ml. Ini 1 liter, ini 500 ml. Tapi ini ada ukuran kecil juga kalau mau buat masak di rumah. Iya. Tapi kalau buat defray kayaknya nggak cukup lah. Oke. Mungkin nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja untuk coba goreng nager ini. Iya. Oke. Kita mulai dari minyak goreng yang biasa dulu dipakai buat nge-goreng. Kita coba aja ya, langsung untung aja. Bentar. Kita tuang. Mungkin nggak terlalu banyak aja Kak, ya segini aja. Kurang defray bro. Kurang defray. Oke, oke. Jadi tambahin lagi ya. Iya, seginilah. Cukup. Kita nyalain. Jadi kita akan goreng si naged itu ya. Naged. Coba dulu. Nagednya kita limping. Kita tunggu minyaknya panas dulu. Nah ini untuk waktu panasnya biasanya kita taunya udah mau siap nyemplung itu kapan ya? Biasanya. Sebenarnya harusnya sih di 120 derajat sih kalau mau dia udah mulai panas gitu lah. Panasnya itu benar-benar panas gitu loh. Atau nggak ada juga cara yang misalnya pakai wooden spoon terus lu masukin ke minyak yang udah cukup panas. Kalau misalnya ada lu ngeliat ada bubbling-bubbling kecil artinya itu minyaknya udah cukup panas untuk bisa lu pakai. Ya gitu juga bisa sih. Cuman gua menganjurkan sih. Pake termometer. Termometer paling baik. Cuman kalau nggak pakai filling. Pake filling. Pake filling gimana? Itu tangannya. Ya nggak. Ya kira-kira aja gitu loh. Udah mulai ada kayak. Apa ya bilangnya ya. Kayak yang floor floor gitu. Ya bubbling tapi nggak bubbling yang kayak mendidih gitu bukan. Oke. Jadi udah panas belum nih? Belum. Bentar lagi. Oh bentar lagi. Oke. Jadi kita langsung aja nge-goreng nanti-nanti ya. Tapi sebelum itu kita harus cuci tangan dulu untuk mencegah Corona. 20 detik ya dulu ya. Ya 20 detik. 20 detik. 20 detik. Oke. Satu aja dulu. Coba test. Nah itu tandanya udah siap ya. Udah siap. Berapa nih bro? Ya segitu aja. Sedikit. Sedikit dulu. Sampai warnanya golden brown. Kalau bahasa. Kerennya tuh golden brown. Kurang lebih golden brownnya kayak gini lah. Kita coba di minyak yang kedua. Yaitu minyak kelapa yang biasanya dipakai buat bikin sambal matah. Kalau kita lihat perbedaan warnanya lebih terang. Kayak air. Jangan. Minyak goreng jangan diminum bro. Oh iya jangan ya. Oh iya warnanya juga beda ya. Bener-bener lah. Lebih light lah. Bilangnya tuh kayak lebih light. Lebih light sih. Ntar pasti olive oil juga warnanya beda lagi. Ya ini kita tunggu kayak tadi lagi. Paling bentar lagi lah. Kita coba. Berapa lama? Apinya ke sini. Oh iya lah. Kalau lama sebulan PDKT namanya bro. Oke. Jadi tadi kita udah tes. Minyaknya udah cukup panas. Sekarang kita akan coba masukin nuggetnya untuk kita goreng. 5 bowl lagi. Ke minyak kelapa. Oke. Diaduk sih. Kenapa jadi ganti sumpit? Pakai ini lah. Ini aja lebih. Oh iya. Aduh. Kolegit. Tapi kalau dari wangi sendiri. Kayak lebih bau kelapa gitu ya. Bau kelapa tuh gimana? Maksudnya wanginya agak beda gitu. Aromanya beda. Soalnya dia lebih natural kan. Nah. Ini udah hampir. Hampir. Hampir golden brown. Tinggal dibalik-balik dikit. Kayaknya udah nih. Oke. Jadi ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke. Sekarang kita lanjut tes ke yang olive oil. Oke. Sekarang kita akan coba. Pakai olive oil. Pakai olive oil. Cuman disini gue baru lihat lagi. Gaitnya tuh. Harus. Apinya. Heatnya kecil. Gak boleh. Gede-gede. Kita buka aja ya. Bisa. Bisa dong. Betulnya bagus sih. Bukan waling-waling. Iya. Warnanya lebih hijau dong. Bener. Warnanya hijau. Mungkin bener-bener penyulingannya. Paling. Apa ya bilang. Iya. Paling. Tinggi lah grade-nya. Paling tinggi grade-nya. Oke. Kalau dari wangi gimana nih? Belum kecium. Yang bongnya paling beda sih. Yang aromanya paling beda yang. Minyak kelapa. Minyak kelapa. Minyak kelapa. Seperti biasa kita tes dulu pakai yang. Kecil. Iya. Satu. Itu. Itu. Sekarang kita coba. Langsung masukin aja ya. Apa Nugget-nya. Ke. Olive oil. Oke. Warna tapi lebih hijau memang. Kiarobut tetangga lebih hijau. Iji. Masukin. Sip. Sekarang berarti ini udah jadi, yang kita udah goreng nuggetnya pakai olive oil. Sekarang langsung aja kita review ketiga-tiganya. Oke, jadi kita udah ngegorengnya. Sekarang langsung aja kita cobain dari minyak goreng yang paling biasa dulu, paling mainstream. Gue udah cuci tangan. Gue juga udah cuci tangan. Kita langsung cobain aja. Oke. Harusnya sih ini rasanya biasa aja sih. Ya kayak biasa aja lo makan di rumah kalau lagi lapar. Ya begitulah. Ini rasanya seperti nugget yang digoreng, luar biasa sih. Berminyak juga tetep. Berminyaknya, tapi gak terlalu. Gak berminyak-minyak pangan loh. Tandar lah. Karena kan tadi kita udah saring dulu. Hmm, enak ya. Nugget tuh makanan paling enak untuk gue. Iya. Sebenarnya mau makan pakai nasi atau diganduin aja juga udah enak. Rasanya ya kayak biasa. Gak seperti sesuai ekspektasi kita ya. Rasa ayam. Nugget ayam. Daging jilingan. Jadi, kita mau bilang bahwa minyak ini gak terlalu berpengaruh banyak terhadap rasanya. Dan ini, apa ya? Udah. Cara rasa tuh udah biasa di mulut kita gitu ya. Dan udah mainstream lah. Gak ada perbedaan yang signifikan. Oke. Oke. Kita lanjut ke yang minyak kelapa. Minyak kelapa. Yang biasanya buat sambal matah. Buat sambal matah. Kita coba. Harusnya sih. Menurut gue, menurut gue gimana nih kira-kira ekspektasinya? Ekspektasi gue... Lebih... Dari yang terlalu bilang gak? Lebih gak berminyak. Lebih gak berminyak. Tapi ini dari gue pegang aja udah lebih gak se-oily yang tadi lah. Apa ya? Cara tekstur krispnya itu gak terlalu berminyak gitu. Iya. Bener-bener. Kita coba. Langsung coba aja. Menurut gue lebih oke sih. Iya. Kalau dipikir-pikir. Iya. Bener-bener. Lebih gak terlalu berminyak. Jadi secara teksturnya pun... Lebih firm juga. Dan lebih firm. Crispy. Dan juga rasanya pun juga beda. Ada manis. Kayaknya lebih manis dikit deh sih. Iya kan? Kayaknya lebih manis. Mungkin karena dia masih minyak kelapanya masih lebih natural ya. Dibandingin yang minyak goreng. Iya. Jujur gue baru lama kali sih nyobain. Makanan gorengan tapi yang pakai minyak kelapa. Supising ini good. Iya. Di luar ekspektasi gue. Di luar ekspektasi. Berarti kedepannya teman-teman semua yang ingin nyobain. Gorengan. Ngegoreng pakai minyak kelapa. Saya saranin sih oke lah ya. Boleh dicoba. Karena menarik. Tastenya pun juga beda. Lebih sehat juga sih kayaknya menurut gue. Sekarang sudah kita coba langsung ke olive oil. Minyak paling terakhir. Minyak paling terakhir yang paling mahal juga. Kalau menurut ekspektasi lu gimana kira-kira. Harusnya punya karakter yang beda sih. Karakter yang beda. Kalau menurut gue ya. Ini pasti wanginya agak sedikit lebih beda sih. Karena. Kayak rasa-rasa makanan pasta-pasta gitu ya. Pasta-pasta gitu. Kayak itali-itali gitu ya. Oke oke. Langsung aja kita cobain. Dari wangi. Ini enggak sih. Enggak terlalu beda. Tapi jadi rasa ya. Sebenarnya menurut gue ini sama minyak goreng biasa tuh. Agak mirip. Enggak ada rasa beda. Tapi. Agak mirip sih. Lebih. Mungkin healthy lebih sehat. Soalnya. Enggak berasa berminyak. Berminyak banget. Kalau ini sama yang minyak kelapa tadi. Enggak terlalu berminyak juga ya. Iya. Tapi kalau minyak kelapa. Ada rasa manisnya lebih keluar. Hmm. Kalau manisnya lebih keluar. Cuma kalau ini. Tadinya gue pikir. Akan menginfuse wanginya si nuggetnya ini. Tapi ternyata enggak. Ternyata enggak ada wangi olive oilnya sama sekali. Dan sebenarnya ini kan. Buat dressing salad ya. Dan sebenarnya ada juga minyak olive oil. Yang dikhususkan untuk menggoreng. Tapi kita mencoba yang sedikit lebih berbeda. Karena kita ingin tes nih. Yang paling bagus biasa orang. Yang paling bagus. Yang extra virgin itu tasnya gimana. Apakah agak sedikit wangi atau enggak gitu. Tapi ternyata enggak sama sekali. Tetap aja rasanya kurang lebih mirip sama yang. Minyak orang biasa. Cuma kayaknya lebih. Lebih minyak aja. Menarik. Menarik. Oke guys. Jadi kita udah cobain ketiga-tiganya. Dan kesimpulan kita sih sebenarnya. Nah kita hasil lihat dulu deh. For the physics itu mirip semua. Ada yang gosong. Golden brown semua. Golden brown semua. Perfectly cooked. Banyak softwarenya. Oke. Padahal cuma nugget. Cuma ini goreng doang. Enggak butuh skill. Iya. Tapi sebenarnya paling lagi ke tema kita. Kita kan pingin compare nih. Ketiga ini. Sebenarnya. Dari harga. Tentang dari rasa. Sebenarnya. Dengan kita ngel goreng pakai minyak goreng ini. Sebenarnya ternyata. Enggak terlalu beda juga ya. Kalau misalnya kita goreng pakai minyak kelapa. Atau enggak pakai minyak olive oil ini. Cuma karakteristik masing-masing minyak itu beda tetap. Menurut gue. Karakteristik. Kalau si minyak goreng ini. Ya kayak gorengan yang berbeluk pegang. Pasti dia langsung oily banget. Kalau minyak kelapa ini. Dia enggak terlalu berminyak. Tapi dia. Ada rasa agak manis-manis gitu. Iya. Cuma mungkin juga. Jangan pakai tepung roti ya. Mungkin manisnya juga keluar dari tepung roti. Dan kalau si olive oil ini. Menurut gue. Karakternya tuh dia benar-benar berminyak. Dan. Rasanya dia kayak. Rasa aroma. Mungkin pizza gitu. Kalau kita kenal. Apa yang sering kita makan. Soalnya dia juga. Enggak yang berminyak banget. Tapi. Rasanya enggak juga beda sama minyak goreng. Gak ada rasa manis yang keluar. Cuma ada aroma. Mungkin aroma olive oil itu ya. Jadi kayak pizza itu. Biasanya kan pizza di dressing. Apa. Di akhirnya dia kasih. Olive oil. Di drizzle gitu. Kalau menurut gue sendiri sih. Daripada lu spend like. Sekitar. Rp60.000 gitu. Buat nge-goreng doang. Menurut gue sih. Gak terlalu. Sedipikan ya rasanya. Mending lu beli minyak goreng biasa. Atau enggak mungkin misalnya. Kalau lu pengen update sedikit. Setidaknya lu beli yang ini. Karena harganya. Gak terlalu beda jauh. Lu kayak beli. Harganya. Gak terlalu lipatnya. Si minyak sawit biasa. Nah. Tapi kalau misalnya ini. Lu beli. Paling mungkin. Benar-benar lebih cocok. Terasa. Kalau misalnya lu bikin salad. Atau enggak lu bikin saus. Yang kayak. Itali-Itali. Gitu. Ya. Nah itu pasti lebih berasa. Dibandingkan lu pakai. Minyak goreng biasa. Minyak sawit. Atau minyak kelapa. Gitu. Kalau menurut gue sih. Kurang lebih seperti itu sih. Dan lu misalnya sendiri. Kalau misalnya suruh pilih. Lu ingin buat nangke. Lu pakai apa? Tetap. Kalau gue realistis. Tetap lihat dari rumahan. Yang selalu tersedia. Dan. Budgetnya. Dapat. Masuk. Ya minyak goreng biasa aja. Nah itu juga mungkin alasan kita semua. Kenapa kita pakenya minyak goreng. Karena itu yang paling murah. Rasanya juga gak terlalu signifikan. Berbeda. Dan juga. Apa namanya. Mudah diangkau di mana-mana. Gitu sih. Kalau minyak kelapa ini kan gak selalu ada. Gak selalu ada. Nyaringnya juga agak sulit. Cuman sekarang sih bisa belanja online sih semua itu. Betul. Belanja online semua di topiknya. Oke guys. Thank you udah nonton. Jangan lupa like, share, dan komen di bawah. Kita butuh input juga buat kayak. Apa yang akan kita coba berikutnya. Silahkan komen. Dan menurut kalian gimana. Kalau kalian ikut coba bikin juga. Bener. Bisa dicoba juga di rumah. Untuk buktikan sendiri kalau kalian gak percaya. Ya. Itu aja. Dan jangan lupa subscribe. Thank you.